Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman video ini saya sengaja buat untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar tentang channel yang di-take-down oleh YouTube teman-teman jadi banyak beberapa teman kita yang terkena masalah atau terkena musibah karena channelnya itu di-take-down oleh pihak YouTube nah masalah di-take-down itu banyak teman-teman mulai dari bermain VPN main proxy dan juga karena pelanggaran hak cipta teman-teman nah hak cipta ini adalah video bukan musik ya teman-teman tapi kalau musik juga bisa kena kalau kalian mudah benar menggunakan full musik dan video klipnya teman-teman dan saya pernah alami channel saya di-take-down karena kedeteksi konten anak nah itu pun tanpa sepengetahuan saya tiba-tiba channel di-take-down dan pertanyaannya adalah saldo adsense Apakah bisa dicairkan atau aman atau ikut hangus karena channelnya sudah di-take-down ini saya mau jawab teman-teman sesuai pengalaman saya waktu itu channel saya di-take-down karena ya apa ya masalahnya belum paham juga saya karena saat itu saya meng-upload video original padahal ya tapi di si YouTube ini mendeteksi bahwa konten saya itu terdeteksi konten anak dan bukan 12 tapi hampir 50% kedeteksi konten anak teman-teman dan nggak lama kemudian channel saya di-take-down dicari di YouTube juga nggak ada teman-teman saya biarkan aja selama beberapa hari tapi kan biasanya saldo dari YouTube studio ke adsense masuk setiap tanggal 10 sampai tanggal 15 teman-teman dan saldonya pun masuk ke adsense saya teman-teman nah disini adsense aman karena yang di-bendet itu si channel YouTube nya akun YouTube nya teman-teman walaupun akun YouTube dan adsense satu email tapi kalau adsense yang nggak bermasalah itu saldo masih aman dan masih bisa dicairkan kalau sudah 100 dolar teman-teman Nah untuk kalian yang mungkin mengalami masalah yang sama jangan khawatir kalau kalian tidak bermain curang saldo di adsense kalian itu aman dan bisa dicairkan kalau sudah mencapai 100 dolar dan sudah dipin ya teman-teman sudah mendapatkan pin dan sudah terverifikasi ya kalau belum terverifikasi ya belum bisa cair walaupun sudah 1000 dolar teman-teman karena syarat salah satu syaratnya adalah si adsense itu sudah terverifikasi pin dan sudah mengisi form pajak teman-teman jadi singkatnya itu ya selama kita channelnya aman atau di take down karena pelanggaran-pelanggaran yang masih wajar seperti haksipta ya bukan wajar sih ya teman-teman tapi kalau kita nggak bermain VPN itu kemungkinan saldo di adsense aman karena adsennya itu masih bisa diakses teman-teman masih bisa dikaitkan dengan akun channel lain karena yang dibedet itu aku nutupnya bukan akun adsense kalau adsense sudah di nonaktifkan ya sudah wassalam ke kalau masih rezeki ya bisa ditransfer ke rekening kita tapi kalau belum rezeki ya sudah hangus semua jadi inti dari video ini adalah adsense yang masih aman belum di nonaktifkan masih bisa digunakan di channel-channel lainnya teman-teman tapi kalau akun YouTube yang dibedet gara-gara bermain VPN nah kemungkinan adsennya juga di nonaktifkan teman-teman jadi disini sudah pada pahamkan kalau kita di take down channel YouTube nya bahwa adsense masih aman masih bisa diakses saldo masih bisa dicairkan kalau sudah terverifikasi tapi kalau adsense yang di nonaktifkan ya sudah wassalam kita ikhlasan aja mungkin cukup jelas ya teman-teman menggabung manfaat saya pamit undiri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh